Hai, saya Putih Hamid, Culminating Project Coordinator untuk kelas 9 di tahun ajaran 2019-2020. Saat ini, anak-anak kelas 9 lagi melakukan Culminating Project-nya yang mereka sudah lakukan selama 6 bulan terakhir, di mana di dalam proyek ini mereka menunjukkan perkembangan dari kompetensi dan keterampilan dari 5 bintang cikal yang selama ini mereka sudah miliki dari perjalanan mereka dari kelas 7, 8, dan kelas 9 ini. Di Culminating Project ini, anak-anak bisa memilih proyek sesuai dengan minatnya. Nah, subjek fokusnya atau background subjek yang dipilih bisa bebas apa saja tergantung minat mereka. Jadi, kita bisa lihat berbagai macam proyek anak-anak. Itu ada yang science-based project, ada yang fashion-based project, ada yang arts-based, ada yang language-based project. Macam-macam yang dilihat itu adalah bagaimana anak-anak mengambil satu topik atau satu issue, lalu mereka propose a solution, dan bagaimana action mereka bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitarnya. Setiap tahun, Culminating Project memiliki tema yang berbeda-beda. Untuk tahun ini, temanya adalah The Power of Personal Identity. Intinya adalah di tema tahun ini, kita mau melihat, ini kan sekarang yang mengerjakan ini anak-anak kelas 9 ya, di mana mereka lagi di tahap perkembangan yang mencari jati dirinya, mencari who am I as a learner, what do I like doing, where am I going with my learning, next, gitu. Jadi, Personal Identity bermain peran sangat besar di sini, dan di situ juga terlihat characterization, dan bagaimana anak-anak bisa memilih sendiri bidang pelajaran yang dia sukai sesuai dengan identitas dirinya sebagai pembelajar. Jadi, itu yang kita angkat. Kalau dari segi Cikal's way of learning, di The Power of Personal Identity, kita juga memfokuskan pada characterized, challenging choices, dan terutama pada community context. Makanya kita ambil itu, The Power of Personal Identity. Yang pasti manfaat untuk anak-anak, mereka belajar sangat banyak untuk bisa organize themselves, untuk bisa self-management skill-nya, bisa melihat satu issue dari berbagai perspektif, dan belajar untuk bagaimana caranya aku bisa propose a solution untuk menyelesaikan satu issue atau satu masalah yang memang terjadi di sekitarnya, dan bagaimana dengan aksi mereka atau dari pembelajaran mereka itu bisa berkontribusi untuk masyarakat. Selain itu, mereka juga belajar keterampilan berpikir analitis, karena mereka harus bisa memikirkan solusi-solusi atau action-action, dan bagaimana efeknya untuk masyarakat sekitar. Lalu, mereka juga dilihat kemampuan adaptasinya, terutama kalau things doesn't go as planned, what do they need to do? Itu yang paling terlihat di culminating project ini. Jadi, di awal tahun ajaran, anak-anak bersama dengan homeroom teachernya, mereka memilih tiga topik yang mereka minati, lalu dari tiga itu, mereka lihat dan berdiskusi dengan orang tua juga, dan homeroom juga, sampai akhirnya mereka memilih satu. Satu issue atau satu topik yang mereka ingin fokuskan, lalu dari situ, mereka harus melakukan background research untuk melihat datanya yang terjadi di masyarakat dan di immediate peers atau immediate community, apakah benar-benar itu suatu issue, atau itu hanya asumsi mereka, sesudah mereka background research, biasanya mereka melakukan data gathering, jadi mereka mengirimkan survei atau melakukan observasi untuk menjustifikasi hasil research tersebut. Dari situ, bersama dengan mentornya, mereka membuat satu rencana untuk aksi yang bisa berkontribusi untuk masyarakat, lalu mereka juga bertemu dengan experts, biasanya mentor-mentor mengarahkan untuk mereka bertemu dengan experts sesuai dengan bidang yang dipilih, lalu mereka melakukan aksinya, dan melakukan refleksi, dan pada akhirnya dipresentasikan, dan nanti ujungnya adalah culminating project presentation and exhibition. Challenges terbesar menghadapi Year 9 ini, yang mentor-mentor hadapi adalah komitmen untuk terus terjaga motivasinya selama project ini, karena selain mereka melakukan culminating project ini, di waktu yang sama mereka tetap ada program-program pembelajaran lainnya, dengan summative assessment lainnya, dengan a lot more assessment, dan kelas 9 ini juga banyak aktivitasnya juga gitu, nanti mereka di semester 2 akan ada playground of Nusantara gitu, jadi masih banyak yang lain, jadi the biggest challenge is the motivation and commitment, and juggling a lot of assignments at one time. Pada akhirnya semua anak menghasilkan satu product, baik itu secara digital, atau secara hard copy, atau itu workshop, atau itu buku gitu, jadi kami mengharapkan ini bisa menjadi portfolio mereka, yang nantinya bisa membantu mereka untuk lebih fokus pada karir yang mereka pilih di masa depan nanti, tentunya ini bisa juga membantu untuk mereka memilih SMA, misalnya mereka memilih jurusan di SMA, sesuai dengan yang sudah diminati dari sekarang, dan mereka juga memilih program-program yang sesuai dengan minatnya gitu, nanti di SMA, dan yang paling penting ini bisa menjadi portfolio mereka sih, for their career path, in the future. Di tahun ajaran ini, akan ada 18 anak kelas 9, yang berpartisipasi dalam Culminating Project. Dan kali ini kita akan mengikuti proses dari 5 anak kelas 9, yaitu Abian, Arvan, Clea, Alea, dan Jema, selama mereka menjalani proses Culminating Project ini. So, let's check out their stories. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.